selamat siang javir radar kembali Radar CBS menggelar event yang sangat spectacular tahun ini di Rita Super Bowl dimana lagi ngelakukan di Grand Final ADC ada kaduvi dari sini luar biasa tepuk tangan untuk teman-teman semuanya yang ada di sini keren banget Alhamdulillah dan siang hari ini di Pinal ADC ada kita berdua ya ada saya Ganes Ibu iklan baris dan saya Leila Wow pastinya udah banyak banget pendukung-pendukung yang ada di sini luar biasa dan pastinya Leila untuk Grand Final ADC ada Akademi Dai Cilik 2016 pastinya sudah banyak banget yang dukung siapa saja sih yang mendukung ADC ada Akademi Dai Cilik Radio Radar CBS bersama studio host of hijau ada Dibras Alina Hai Hai dan juga ada Rita Supermol Tegal BMJ di Kota Tegal Nutrisari Wedang Bajukur hangat dan manis pas untuk berbuka puasa Nagamas Motor Tegal Lestari Gateri Bapak Dolorandas Abdul Fikri Pani MDM yang merupakan agota DPRN periode 2014-2009 kelas Dapur Jawa Tengah 9-2009 rumah makan ring cilani Raja souvenir RMS record di paroki harian bagi rada tegal dan portal berita pantu radar percaya radar tegal.com terima kasih dan buat semuanya dan selamat siang untuk Jaguar radar Tengok tangan buat sepuluh finalis kita baik dari sekian banyak yang sudah ikutan audisi Lela pastinya melalui proses yang panjang ya dan dibalik penilaian ini pasti juga ada yang menilai di bidang yang masih-masih dan pasti sudah dipercaya ya Yuk kita kenalan dulu deh sama juri-juri kita siang hari ini kita siapa dan kasih tepuk tangan untuk juri-juri kita pada siang hari ini juri pada siang hari ini selamat datang kami ucapkan kepada ketua ikadi ikatan da'i Indonesia cabantikal yang terhormat kepada Bapak Husni darocatun Assalamualaikum selamat siang Bapak Husni darocatun tepuk tangan dong dong Pak Husni darocatun Pak Husni kalau boleh tahu kita ngobrol bentar ya Pak Husni kemarin dari sekian banyak yang sudah ikutan audisi merasa pusing atau enggak memilih sepuluh orang yang berhak masuk ke Bapak Husni iya Mas Ganesh dan Bailan yang luar biasa para da'i cilik ini sangat berbakat kami juga tetangnya sangat dekat yang lainnya tapi kami harus sepuluh ini ya dan inilah yang terbaik Oke kebongan untuk mereka juri kita yang kedua silahkan juri kita yang kedua ada Bapak Samsul Huda yang merupakan pengusaha fashion muslim peace Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Pak Samsul Huda ini nanti akan berliput dari penampilannya kira-kira kriterinya seperti apa sih Pak kalau boleh kasih sedikit bocoran kasih untuk penampilan yang pertama biasanya basicnya adalah percaya diri percaya diri ya kalau sudah tidak percaya diri biasanya nanti muncul body language enak dilihat menarik ya begitu kemudian mimiknya juga di dilihat enak ya yang jelas bahasa tubuhnya membuat orang tertarik untuk terus menyaksikan wish dan kemudian sesuai dengan apa yang dia bawakan Oke terima kasih Bapak Samsul Huda iya nah juri kita yang ketiga kalau kita sudah kenal dong tidak asing tidak asing lagi tiap hari Pak ketemu juri kita yang ketiga ada dari General Manager Radar Tegal Group tepuk tangan untuk Bapak Muhammad Sehun Assalamualaikum selamat siang Pak Sehun walaikum warahmatullahi wabarakatuh iya Pak Sehun ini Pak Sehun kalau ini biasanya sih udah tahu berita-berita iya biaya berita-berita penilaiannya juga berbeda-beda dah nanti kira-kira apa yang bakal dinilai sama Pak Sehun mau dong silahkan Pak ya yang jelas tadi terhentap Pak Gusti Pak Salto yang jelas nanti kita akan melihat dari bagaimana cara menyampaikan cara intonasi ini jadi beserta menyampaikan antara apa yang disampaikan dengan intonasi yang disampaikan sesuai pada Oke sehingga nanti pesan saya pada ada-ada yang masuk sepuluh besar ini adalah perjuangannya terlalu panjang ya Tiba Usti mengatakan bahwa dari 37 yang ikut audisi cukup bagus semua kita kita cukup sempat dibuat bingung untuk memilih sepuluh besar sehingga kalau tadi kemarin mereka melakukan audisi di audio tanpa ada audien kita akan melihat bagaimana mereka menyampaikan isi dari penjato dengan audien yang terbesar disini nanti kita akan melihat intonasinya seperti apa yang akan bersama kalian adik-adik sekalian sehingga selamat berjuang berikan yang terbaik kepada masyarakat Kota Tegel bus Pemalang dan sekitarnya teman-teman itu pesan-pesan dari Dewan Juri kita diingat pada saat adik-adek yang disini Jakir Radar disini yang sudah lolos audisi itu adalah pesan-pesan dari Dewan Juri diingat berikutnya jangan lupa are you ready Insya Allah luar biasa baik di awal sudah dibuka dengan teman-teman dari Claras juga dan kita nanti habis ini kita juga bakal menikmati dari Claras juga iya lelah bisa dari Dini yang host of hijab ya dan juga adik-adik juga udah ganteng-ganteng udah cantik iya tidak kalah ganteng dan tidak kalah cantik solek solek ha apalagi busannya yang dikidakan itu merupakan busannya hi hi kalau kita apa nih berhasil berlaku ya oke baik untuk selanjutnya nanti kita akan menyaksikan 10 orang finalist saya ingin teriakannya yang masing-masing pendukung kita akan menyaksikan penampilan pertama nanti akan diisi oleh nomor pertama Selanurrahmanisa dari SDT Bias Asalam Kota Tegal mana pendukungnya ya yang ketiga kau ini udah jauh banget jauh banget jauh banget perjuangannya luar biasa ada Mutia Arifat yang keempat ada Mohamad Adina Fatan dari SDT Mustafa Kota Tegal ada yang kelima Sahil Maulana dari SDT Dari SDT Bias Asalam Kota Tegal Terus selanjutnya ada dari Majlis Ta'il Ujabri Al-Qur'an Tegal yaitu Mila Til Islam ada juga Siti Halimantul Sadia dan selanjutnya ada Mila Rizky Azara dari SDT Bias Asalam Kota Tegal kemudian nomor 9 ada Mariza Aulia Rosain dari SDT Bias Asalam Kota Tegal dan yang terakhir Putri Mila Hana dari SMP Negeri Satu Kramat Kabupaten Tegal Baik berikutnya ya ya saking semangat ya luar biasa teman-teman semuanya cantik radar semuanya thank you semangat sekali dan setelah ini kita akan melihat performance Selanur Rahmaniza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Và salatu wassalamu ala nabil qariq wa ala ali waasyabi ilahi wa yawmih Terima kasih 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 Mas Fahrol Subargyok ya coblos di coblos di coblos ya di coblos di sana di pojok silahkan satu orang satu tidak boleh lebih dari satu di mas Fahrol silahkan baik untuk langsung saja langsung saja yang sudah tampil di sore hari ini langsung saja kita serahkan tewa juri untuk dikomentari iya langsung saja dan untuk yang pertama kali dipersilakan untuk Pak Samsul udah dulu terimu geser geser monggo monggo Pak Samsul Mas Muhammad Akhilafatan Mas Sahil Maulana dan Mbak Milatim Islamian semakin sore semakin panas Pak makin sore makin makin menarik makin terlihat bakat-bakatnya betul jadi apa sebagai juri musuh saya semakin bising semakin bingung menentukan bayang yang akan jadi doarannya tiga-tiganya saya merasa ada kelebihan metrik tinggi sebab saya tetap ya untuk Mas Muhammad Akhil Fatah ya saya susah menemukan kekurangan tiga-tiga tapi barangkali bagaimanapun harus kita berikan input supaya supaya ada perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang percaya dirinya bagus ya saya melihat bahwa Mas Akhilafatan itu memuasai materi jadi begini Mas Mbak ya orang ceramah itu ada yang levelnya masih reading membaca jadi membaca kemarin atau tadi pagi atau hafalan dia sampaikan ada yang sampai pada level having sudah memiliki konsepnya ini biasanya dari hasil membaca diresapi di internalisasi sebenarnya untuk anak-anak itu untuk having itu tidak harus tapi Mas Fatah itu sebenarnya sudah agak ke sana dia menguasai materinya dia tahu ada penetrasi ada penetrasi ini loh saya pengen mengatakan teman-teman ayo berbakti sama Lanto cuma kenapa kau agak suka membungkuk ya Mas ya kalau pulang agar ngaca dikit ya oke mudah-mudahan jadi juara amin ketiga-tiganya atau bahkan ke enam-enamnya saya pengennya semuanya juaranya yang kedua Mas Ahil Maulana Mas Ahil Maulana juga suka bumbuk kenapa ya kalau saya memang lebih suka performanya yang agak cool gitu ya ya percaya diri kan begitu tapi gak masalah karena memang orang kadang-kadang bawaannya beda-beda Saya ingat kalau Mas Syahir ini kayak dia cepot pernah ngerti Ini dia cepot banget Dari Betawi ya Rumahnya mana Mas Syahir? Dia ingat rumahnya, selerong Orang selerong Mas cepot dari selerong ya Suaranya juga bagus ya Jadi kalau nyanyi ya nyanyi Artinya kalau pengen nyanyi ya nyanyinya yang total juga Supaya orang tahu bahwa Mas Syahir bisa nyanyi Ada kelebihan di suaranya juga Jadi kalau mau nyanyi berdendang ya berdendanglah secara total Jadi suara ini sebenarnya cukup bagus Tapi kalau dihayati Kayak Pak Saung itu kan penghayatannya luar biasa Kayak Ayu Ting Ting penghayatannya luar biasa Kemana? Nah gitu kan Akhirnya karena kemana-kemana-kemana Suaminya hilang beneran Semana-kemana gitu ya Akhirnya kalau nyanyi yang positif saja ya Sudah sangat bagus menurut saya Saya seusia dia Belum bisa seperti itu Tepuk tangan dong ya Oke tepuk tangan dong Mbak Milnatil Islamiyah Menurut saya so entertaining ya Lagu-lagunya menyenangkan ya Karena saya gak bahas isi ya Tapi lagu-lagunya menyenangkan ya Jadi tapi tadi Saya melihat agak terlambat panas ini Mbak Milnatil ini Di awal kurang powerful ya Terus Mas itu juga agak ditambah power nih Mas Muhammad Akilah ya Kalau depan harus lebih powerful kalau berbicara Powerful itu gak harus keras lho Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pelan tapi ada powernya Pasti gitu ya Pasti Saya akan-akan sendiri juga yakin Betul Saya melihat tadi Mbak Milnatil agak terlambat banget Saya sendiri sebenarnya kalau ceramah itu Pelan di awal juga sama Tapi tetap harus powerful ya So entertaining Saya suka ya Makanya semua punya kelebihan Saya bingung nih nilainya nih ya Ada fak-faknya masing-masing Ya gitu Ya mudah-mudahan Satu lagi barangkali Tadi yang Mas Muhammad Akilah Fatan ya Menurut saya Robisrahlinya belakangan deh Alhamdulillah dulu Iya Bersyukur dulu Karena dalam khutbah yang resmi maupun tidak resmi Yang dicontohkan berhasil adalah hamdalah dulu Yang ngedorong bisnohli itu kan doa Salah satu adab doa itu adalah diawali dengan hamdalah Dan selamat itu Sedangkan itu masukannya Tepuk tangan untuk tingkat peserta kita Baik untuk berikutnya Bapak Muhammad Seho Monggo Terima kasih Memang benar Makin sore Akhirnya mungkin marah semuanya Jadi kalau awal tadi Agak sedikit Ini yang tiga-tiga-nya Makin memimpinkan lewat juri Jadi Satu sama lain memiliki kelebihan Yang itu Menurut saya Suatu hal yang harus Tetap-tetap ditingkatkan Dan itu mungkin menjadi Salah satu modal seorang dari Menyampaikan Tetapi Untuk catatan tadi Saya mengatakan Saya pada intonasi Mas Pertama adalah Muhammad Akhirah Fatan Mata ini bagus Tetapi secara intonasi Kurang Tadi dikatakan oleh Pak Osir Samsul Bahwa Kurang full powernya Jadi Mata ini menguasai Tetapi kurang meyakinkan dalam menyampaikan Itu juga Perlu diperhatikan oleh Mas Akhirah Sehingga Materi sudah menguasai Harus diimbangkan dengan Bagaimana menyampaikan secara power Sehingga Audien lebih yakin lagi Itu Untuk Mas Akhirah Tetapi secara materi sudah bagus Dan sudah menguasai Tinggal meningkatkan powernya Tunggu tangan untuk pendukungnya Mas Akhirah Berikutnya yaitu Mas Sahil Molana Mungkin secara Percaya diri lebih besar Mungkin juga pengaruh Usia juga Jadi kalau yang lain masih SD Mas SMP SMP Klas 2 apa Mas Akhir? Klas 2 naik Klas 3 Oh Klas 2 naik Klas 3 Sehingga memang secara usaha sudah Lebih Dibanding Peserta yang sebelumnya Ya Tetapi Sudah cukup bagus Sehingga cukup pede Tetapi bagaimana Lagi meningkatkan Tadi dikatakan Kalau mau full Menyampaikan Materi dakwa Melalui lagu-lagu Secara Maksimal Sehingga Orang yang mendengarkan pun Tidak setengah-setengah Menyimak Kalau memang Mas Sahil Mampu punya ini dengan bagus Sampai kan lah Melalui nyanyian Sehingga jangan setengah-setengah Tetapi secara prinsip Sudah cukup bagus Sudah komunikatif Dengan audien Mungkin tadi dikatakan oleh Sudah Samsung Sudah seperti cepot Sudah cepot Sehingga itu perlu Identitas itu perlu dipertahankan Tetapi bagaimana Meningkatkan Hal-hal Kelebihan yang belum tergali Tepuk tangan Untuk Mas Sahil Jadi Ustaz Cepot Tegak mungkin Ustaz Cepot Mau lebih Untuk yang ke-6 Ini juga cukup menarik Karena Ini Sering kita dengarkan Di Hal-hal ini Dengarkan Dari-dari Terutama mungkin Di Di atas Cukup menarik Komunikatif Juga Tengah tangan Saya samur Cukup Entertainment Sehingga bisa menyampaikan Hal-hal Yang terbaru Sampai pada Hal-hal yang Sebelumnya Sehingga ini adalah Mungkin Percampuran Penyampaian Dakwah Zaman dulu Dan Zaman sekarang Ini Sudah Cukup bagus Sehingga juga Cukup menghibur Audien Mungkin ini Beruntikannya lagi Sehingga mungkin Hal-hal yang Unikan Yang dimiliki oleh Mbak Milati Itu Ditonjurkan lagi Sehingga Audien bisa lebih Maksimalkan lagi Mempersatikan Apa yang disambilkan Melati Kelas berapa Mbak Milati Kelas 1 Kelas 6 Oh ini Berarti Tepuk tangan Untuk Mbak Milati Tepuk tangan Untuk Ketiga Peserta Tepuk tangan Untuk ketiga Peserta kita Baik Selanjutnya Untuk Al-Ustaz Musni Darujatan Moga Terima kasih Mas Kalis Ya Mohamad Akhil Fathan 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 Cerdas Luar biasa Dahsyat Kau sini Koreksinya sama dengan Ustaz Samzul Karena Kau sini Koreksi isi Lebih baik Ketika mengawali Ceramah Bidato Sabutan Alhamdulillah Lebih dulu Ya Sudah posisi tulis juga Kemudian Dan kedua Fathan Fathan Matrinya Sempurna Tidak ada Yang terlewat Sedikit pun Benar-benar Menguasai Tapi Ada sedikit catatan Maksud Diminta Ada Urayan-urayan Yang lebih Detil Sehingga Pendengar Bertambah Faham Ilustrasinya Lengkap Ya Pemanfaatan Waktu yang Tepat Bagus sekali Sahil Oksih hanya Membuat Masukan Merangkai Peristiwa Di dalam Ramadan Tadi Sahil Menyebut Nuzul Quran Laylatul Qadar Tiba-tiba Kemerdekaan RI Kalau boleh Sahil Dipisahkan Saja Ya Jadi Ada peristiwa Yang terjadi Di zaman Ketika Awal Turunnya Al-Quran Ada peristiwa Yang kegini Ada peristiwa Yang Kontemporer Ada peristiwa Yang dahulu Tidak Ada penekanan-penekanan Itu Kemudian Masahil Sedikit Proporsional Antara Pembukaan Panjang dari Pembukaannya Ya Lagu Solawat Dan selanjutnya Isinya Masih Sedikit Dimanding Pembukaannya Dan Menutup Dengan Pergesa-gesa Kedepan Lebih baik Mudah-mudahan Insyaallah Tiba-tiba Sudah Dit Dit Gitu ya Nah Kedepan Insyaallah Lebih baik Mila 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 Luar biasa Tapi ingat Mila Ini siang apa sore Pusingnya Sore Tadi lupa menyebut Di siang hari ini Karena mungkin Terang Artiannya siang terus Mungkin ya Mila Kurang sedikit kata Bagi Tadi ya Berguna Lusa Bangsa Agama Coba tambah bagi Akan lebih mudah Didengarkan Oke Bagus sekali Madura Ini nama Madura Oh bukan Kau perti Bahasa Madura Kau bisa Saya Abah Oh Abah Madura Abahnya orang Madura Oh bukan Sate Jual Sate Kirain Ramadura Kirain Bagus sekali Tadi Pusing gak ngerti Tadi bahasa Madura Artinya apa Nah Tadi kurang sedikit Mila Kalau mengungkapkan Dengan bahasa Asik Pong tegel Orang arti Ditambah Apa tadi Dua Takwa Masuk aja itu Terima kasih Teman-teman untuk semuanya Terima kasih Untuk rewan juri Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tanah binang rapat-rapat Agar puyuh Tak dapat Koncat Jawablah salam saya Dengan semangat Jikalau anda Umat Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama-tama Dan yang paling utama Marilah kita Panjatkan Puja dan puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala Karena Pada kesempatan Yang berbahagia ini Kita masih Diberi kesempatan Untuk berkumpul Dalam acara AADC Selanjutnya Salawat Serta salam Senat biasa Kita haturkan Kepada Base of The best man Nabi Muhammad S.A.W Hadirin Rahim Akumullah Pada kesempatan Yang berbahagia ini Izinkanlah Saya Untuk Menyampaikan Sebuah pidato singkat Yang berjudul Remaja Di masa Modern Mendengar kata Remaja Pikiran kita Akan terbayang Kepada sosok Anak manusia Yang sedang Mengalami pubertas Atau Dalam Kamus gaul Biasa kita Kenali dengan Sebutan ABG Remaja Adalah Harta Kekayaan Terbesar Bagi dunia Mereka Adalah Generasi Penerus Bangsa Bahkan Calor Mimpin Dunia Teman-teman Kita Pasti Nginjadi Remaja Unggulan Bukan Insyaallah Kita Semua Bisa Menjadi A winner And student Idol Tapi Bagaimana Caranya Apakah Hanya Duduk Manisi Dalam Kelas Atau Hanya Menjadi Kutub Buku Kita Dapat Meraihnya Tentu Tidak Tau Gak Sih Gaul Itu Kunci Sukses Somersatu Menjadi Bintang Pelajar Kenapa Begitu Karena Menjadi Bintang Pelajar Ada Beberapa Strategi Yang Perlu Kita Lakukan Satu Gaul Dengan Orang Tua Kenapa Pasalnya Para Remaja Yang Akrab Dengan Orang Tua Akan Mendapatkan Ridho Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Lebih Besar Dari Setiap Doa Yang Tulus Orang Tua Panjatkan Seperti Dalam Hadis Berikut Ini Ridho Wabi Firi Dhal Walidain Yang Artinya Ridho Allah Terletak Pada Ridho Kedua Orang Tua Dua Gaul Dengan Guru Kenapa Guru Guru Adalah Orang Tua Kita Setelah Ayah Dan Ibu Jika Guru Sudah Merido Kita Bayangkan Betapa Lancarnya Mereka Dalam Mendidik Kami Dengan Penuh Kasih Sayang Dan Hasilnya Pun Sungguh Banyak Ilmu Dan Pengetahuan Yang Dapat Kami Terima Dari Mereka Seperti Dalam Hadis Berikut Ini Yang Artinya Barang Siapa Yang Mengajarkanku Satu Huruf Saja Maka Aku Relah Menjadi Hamba Sehaya Betinya Tiga Gaul Gaul Dengan Teman Kita Sering Menghadiskan Waktu Dengan Teman Kan Teman Sejati Adalah Teman Yang Saling Mendukung Menguatkan Dan Saling Menolong Untuk Bersama Sama Menjadi Remaja Unggulan Tapi Awas Di Antara Teman Kita Ada Teman Yang Mau Gaul Demi Kesenangan Saja Ketika Kita Sedang Sedih Justru Mereka Malah Meninggalkan Kita Bapak Dan Ibu Dewan Yury Yang Saya Hormati Serta Teman Teman Yang Saya Sayangi Semakin Jauh Kita Melangkah Semakin Kita Lama Hidup Dan Semakin Banyak Hal-hal Yang Kita Tahu Tapi Awas Jangan Sampai Kita Terjerumus Dalam Hal-hal Yang Membuat Kita Rugi Rugi Lahir Maupun Rugi Batin Apalagi Saat Ini Bulan Ramadan Yang Mana Kita Benar-benar Duji Apakah Kita Termasuk Orang Yang Beriman Dan Apakah Kita Termasuk Orang Yang Sabar Sekarang Ini Jamannya Modern Serbah Canggih Serbah Teknologi Mau Bicara Sana Tata Buka Tinggal Buka Teriji Mau Tahu Kabar Sana Famili Yang Berjauhan Tinggal SMS Mau Tahu Kabar Dunia Yang Tudet Tinggal Browsing Di Internet Serbah Mudah Tapi Mengapa Dibalik Kemudahan Timbulah Kesusahan Dan Mengapa Dibalik Kemajuan Tinggallah Kemunduran Hanya Hanya Ada Satu Kuncinya Apa Jawabannya Hati Mengapa Hati Karena Hati kita Sudah Diputakan Oleh Nikmatnya Dunia Hadiri Rahimakum Allah Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Bersabda Kullu Mawludi Yuladu Ala Fitrah Fa Abau Hayyuhawwidani Hayyuh Nasirani Hayyuh Ummad Jisani Yang Artinya Tiap Anak Yang Dilahirkan Di Muka Bumi Dalam Hadaan Fitrah Maka Orang Tualah Yang Menjadikannya Yahudi Nasrani Atau Majusi Oleh Karenanya Jangan Tunggu Sampai Besok Mulailah Dari Sekarang Diatlah Belajar Dan Menyongsong Kesuksesan Insyaallah Kita Menjadi Orang Kesuksesan Menjadikannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puja dan puji syukur Marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya Kepada kita semua Salawat dan salam Senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW Yang telah membawa kita Dari zaman kegelapan Menuju zaman yang terang benderam Kepada yang terhormat Dewan juri lomba AADC Serta teman-teman sekalian Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan sebuah hitobah Dengan judul Silaturrohim Siapa yang disini Tidak pernah bersilaturrohim Pasti pernah semua kan Khususnya ketika lebaran telah tiba Rasulullah SAW Telah mengingatkan kepada umatnya Agar jangan pernah memutuskan hubungan tali silaturrohim Antar sesama Umat Islam Keluarga Teman Tetangga Dan masih banyak lagi Kenapa? Karena Rasulullah SAW Telah bersabda Yang artinya Tidak akan masuk surga Orang yang memutuskan hubungan tali silaturrohim Teman-teman Arti dari silaturrohim sendiri adalah Menyambung Atau menghimpun tali persaudaraan Yang sempat terputus Karena suatu hal Silaturrohim Sesungguhnya Juga dapat dilakukan oleh 3B loh teman-teman Yap 3B 3B adalah 1. Berkunjung ke rumah keluarga yang rumahnya sangat jauh 2. Berkunjung ke rumah keluarga atau teman yang sudah lama tidak berjumpa 3. Berkirim surat atau menelepon sekedar menanyakan kabar keadaannya Selain itu juga silaturrohim memiliki 2 manfaat sekaligus loh Manfaat yang pertama adalah Dilapakkan rezekinya Dan dipanjangkan umurnya Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda Yang artinya Barang siapa Yang ingin dilapakkan Diluaskan rezekinya Dan dipanjangkan umurnya Maka Hendaklah menyambung hubungan tali silaturrohim Hadis riwayat Bukhari Muslim Diwan juri yang saya hormati Silaturrohim Juga memiliki hikmah yang sangat besar Di antaranya adalah Kita akan mendapatkan ridho Dari Allah SWT Lalu Membuat iblis Sangat sedih Serta Membuat malaikat Akan sangat tenang dan gembira Allah SWT Berfirman Dalam Quran Surat Ali Imran Ayat 133 Dan 134 Yang berbunyi A'udhu billahi minash shaytanirrohim Bismillahirrohim Bismillahirrohmanirrohim Wa sari'u ila mawfiratim Min rabbikum wa jannat Wa jannatin Arbu as-samawatu wal-arbu Arbu as-samawatu wal-arbu Iddads lil-mutaqwin Alladhim Ayong Ayong making SODR Wadzoru Will Al-Qa'li Ben yang artinya dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disetiakan bagi orang-orang yang bertakwa yaitu orang yang berinfak baik di waktu luang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan Sinten Mawon ikan bedek diampuni dosa-dosanipun lampahakan silaturahim infak kalian salgetan hawa nafsu amarah ugi ngaburah kesalahan kesalahan tiang sanes setuju? Alhamdulillah demikian hitobah dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dilahir taufik walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum 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 ada yang baru nih Metallica tahu sia awal yang kali ini berjudul carutet jejuran adalah segalanya hadiri ada yang tahu apa itu jujur jujur adalah tidak menipu tidak mencuri dan tidak Kita berpaham Itulah kejujuran yang harus selalu kita laksanakan Seseorang akan menghargai kita ketika kita berbuat jujur Dan sebaliknya Seseorang akan menendahkan kita bahkan menghina kita ketika kita mencoreng nilai kejujuran Setuju? Di zaman sekarang ini para hadirin Kita jarang menemukan orang yang bersikap jujur Betul apa betul? Banyak dari kita yang sedikit demi sedikit Dan bahkan sudah terbiata berkata tidak jujur Baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain Setelah muslimah akan terlihat lebih cantik dengan berhijab Apalagi jika hijabnya belinya di dunia dan di tamol Banyak diskonannya loh Tetapi jangan sampai lupa Setelah berhijab kita juga harus mempercantik diri kita dengan berkata jujur Karena kejujuran merupakan tanda bukti Yang menentukan kadar keimanan dan kecantikan ahlak seseorang Allah SWT memperintahkan umatnya agar selalu berkata jujur dan benar Dalam surat Al-Azab ayat 70 Allah berfirman A'udhu billahi minash shayqon rujim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhalladzina amanut takullu hawa kulu kau lang syadidah Hadirin subhanallah Bicara tentang kejujuran Aulia punya sebuah cerita Tentang pembala kecil yang jujur Pada suaman Khalifah Umar hiduplah seorang hamba sahaya Ia mengembalakan kambing milik majikannya Di tengah perjalanan tiba-tiba hamba sahaya bertemu dengan Khalifah Umar Dan Khalifah Umar pun berkata Wahai Bunga Mala Bolehkah saya membeli kambing-kambingmu yang sehat dan gemuk itu? Penghubala menjawab Tidak Tuhan Ini bukan kambing saya Ini kambing majikan saya Saya tidak boleh menjual nanti kambing ini Tapi kamu kan tidak bilang ke majikanmu Kalau kambing-kambingmu telah dimakan serigala Majikanmu kan tidak tahu Kata Khalifah Umar Penghubala pun menjawab Ma'ayna Allah Ma'ayna Allah Dimana Allah Lalu dimanakah Allah Majikan saya tidak tahu Kalau saya menjualkan dikali ini Tuhan Walaupun banyak orang dikali ini Tuhan Tetapi Tidak takut kepada Allah Bukankah Allah melihatlah ke negara kita Mendengar perkataan pengembala itu Khalifah Umar pun langsung menitikan air batang Dan kemudian beliau menemui Majikan pengembala itu Dan beliau Membeli seluruh kambing-kambing itu Berserta pengembalanya Dan kami-kami itu Dihadiahkan oleh Khalifah Umar Pada pengembala yang jujur Hadiri Subhanallah Sebagai generasi yang baik Marilah kita selalu berkata jujur Every day and everywhere Kapanpun dan dimanapun Karena tanpa kejujuran Agama akan ropoh Dan bahkan negara pun bisa ropoh Setuju? Jagalah hati Jangan kau kotori Jagalah hati Lentera hidup ini Jagalah hati Jangan kau nudai Jagalah hati Aja seneng apusi Sebagai penutup Aulia akan mengungkapkan Bahwa Rasulullah s.a.w. Walaikum warahmat Pernah bersamta Tetap berbegak Aratlah Dalam kejujuran Walau kamu Seakan-akan Melihat kehancuran Dalam berdekat kejujuran Pada kejujuran Tetapi yakinlah Di dalam kejujuran itu Terdapat keselamatan Sekiranya cukup sekian Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Dewan Juri Yang saya hormati Para hadirin Serta teman-teman Yang saya sayangi Pertama-tama Marilah kita panjatkan Puja dan puji syukur Kehadiran Allah Atas taufik Hidayah Serta inayahnya Sehingga Kita bisa berkumpul bersama Dalam keadaan sehat Walafiat Salawat Tasalam Senantiasa kita haturkan Kepada Nabi Agung Muhammad Salawat Walaihi wasalam Yang kita nantikan Syafatnya Kelatih yaumil akhir Amin Amin Ya Rabbal Alamin Perkenalkan Nama saya Putri Nila Hena Saya akan membawakan Tauhsia tentang Ibu Islami Bagi kehidupan Bapak Ibu Dewan Juri Para hadirin Serta teman-teman Rahimah Islam Adalah Agama yang Dirja Allah Penyempurnaan Dan mengantikan Agama-agama Sebelumnya Wajib diikuti Allah Berfirman Sesungguhnya Agama Di sisi Allah Ialah Islam Ibu Adalah Pencinta Abadi Pengorban Dan hakiki Untusan Nila Hidup Allah Allah Berfirman Dalam Quran Selat Nukman Ayat 14 Berfirman Al-Fatihah Ilah yang masir Artinya dalam kami Diberintahkan untuk berbuat baik Pada kedua orang tua Ibu bapakmu Ibu yang telah melahirkan kita Dalam keadaan lemah Dan bertambah tambah Dan menyapinya Dalam usia dua tahun Bersyukurlah kepadaku Dan kepada kedua orang tua Ibu bapakmu Hanya kepada kelahan Tempat kembalimu Ingat ibu adalah Saksa wanita yang telah Melaksanakan kita 3M Yaitu pengandu Melahirkan manusia Bukan hanya itu Ibu telah Berawat kita dari kecil Hingga tubuh dewasa Tidak mengharapkan spesial Kugimbalan Sudah sepatasnya lah kita Berbuat baik, berbangga serta Menyayanginya Dahulu ada seorang sahabat Bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Siapakah orang yang harus Aku muliakan Kemudian Rasulullah Menjawab Ibumu 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 Kemudian ayahmu Dan yang lebih dekat Denganmu Dari situlah Sepantasnya lah kita tahu Betapa pengorbanan ibu Dalam kehidupan kita Allah berfirman Dalam Quran Surat Maryam Ayat 32 Bismillahirrohmanirrohim Wabarab Biwalidati Walam yaj'alhim Jabaran sakiyah Artinya Dan berbaktilah Kepada ibuku Dan dia Tidak menjadikan aku Seseorang yang Sogong lagi Cilapa Bapak Dewan Juri Pada hadir Serta teman-teman Rahiman Allah Berbincang tentang ibu Banyaklah moin-moin Yang harus kita pahami Yang pertama Nama ibu Adalah nama yang besar Pengorban yang besar Kasih sayangnya pun besar Kita lahir Melalui perantara orang Yang mempunyai nama besar Kasih sayangnya besar Cinta kasihnya besar Dia tidak tanggung-tanggung Dengan kebesarannya Dalam merawat kita Dan mengarahkan kita Siapakah dia Saudara-saudara Ya benar Ibu Ibu kita Ibu-ibu Ibu-ibu Dari anak manusia Yang diciptakan oleh Allah Yang saling menyambung Dengan hati kita Yang kedua Al-Quran dan Hadis Berbicara tentang ibu Allah Menyebut nama ibu Untuk kita berbuat baik Kepadanya Dalam firmanya Wabil walidaini Isana Maka Berbuat baiklah Kepada Ibu Bapakmu Berita tersebut Terdapat dalam Tiga tempat Yaitu pada Al-Quran Surat Al-Nisa Ayat 36 Al-Quran Surat Al-An'am Ayat 151 Al-Quran Surat Al-Isra Ayat 23 Jika Allah Yang menyebut nama kedua Orang tua kita Untuk kita berbuat baik Kepadanya Apakah patah Jika kita mengkarinya Tidak Yang ketiga Doa Ibu Maka utamakanlah ibu 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 harus kita Utamakan Walaupun Sesikguh Apapun kita Jangan sampai Ibu dinomod Doakan Atau ditundakan Kita perlu belajar Dari sahabat dahulu Ketika terjadi Gencatan Senjata Seorang ibu sahabat Mendatanginya Ketika dia Kasih musri Kemudian Sahabat bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ibu Mendatangiku Karena dia Rindu Kepadaku Bolehkah Aku Menjalani Selaturahmi Dengan ibuku Kemudian Rasulullah Salaam jawab Sambunglah Tali Selaturahmi Dengan Ibu Nabi Muhammad Salaam Alayhi wasalam Besabda Alajan Natu Tahta Uqdamil Umah Dari Surga Berat Di telapak Kaki Ibu Islam Menempatkan Seorang ibu Dengan pos yang Terhormat Dan mulia Bahkan Allah Menempatkan Surga Di telapak Kakinya Senang Diasa Kita harus Mendoakan Mereka Sebelum Saya Mengakhiri Pintan saya Marilah Kita bersama-sama Mendoakan Kedua Orang tua Kita Agar Melahir Masukkan Kedalam Surga Bismillahirrohmanirrohim Robi Firli Wali Wali Daya Warah Maka Marok Pianis Sohir Amin Wa Bila Hidup Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Untuk Karena waktu Sengkat Mungkin Juga Sengkat Untuk Sinti Halimwatu Sadia Jadi Power Sudah cukup Bagus Konsisten Tinggal Komunikasi Dengan Komunikasi Dengan Jangan Sampai Kita Dengan Power Berapi-api Tetapi Tidak Sampai Ke Audien Kepada Masyarakat Yang Mendengarkan Sehingga Ini Berkatatan Hanya Itu Saja Tawar Bagus Tinggal Berkomunikasi Dengan Audien Itu Terima kasih Oke Terus Selanjutnya Baik Untuk Selanjutnya Nomor Mailah Mailah Rizky Al-Zahra Kepada Yang terhormat Bapak Pak Sam Sul Bokok Mbak Mailah Yang mana Mbak Mailah Nomor 8 Mbak Mailah Kelas Berapa Saya Overall Semuanya Oke Saya Singkat Saja Untuk Sedikit Saja Mbak Halim Mbak Tusat Yaitu Make up Menurut saya Untuk Karena Acaranya Pengajian Lomba Dakla Dapat Lihat Mbak Audien Yaitu Dia tidak Menghilangkan Aksesoris Tapi pesan Sponsornya Masih ada Hai-hainya Masih kelihatan Itu Cerdas Menurut saya Mbak Audien ini Paket Komplik Menurut saya Nomor 8 Mbak Mailah ini PPD-nya Oke Sudah Sistematis Ya Apa ya Ya Oke Halimang Jadi Ya Barangkali yang perlu Ditingkatkan adalah Interaksi dengan Audien Ya Barangkali itu saja Mbak Ya Terima kasih Untuk Marita Aulia Rasarin Bapak Bapak Aulia Ya Aulia Seperti yang Tadi Insan Samsul Sampaikan Sudah Baik Sepertinya Sudah 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 Pasuk Masih Pasuk Dilalah Ini Dilalah Jari Wang Tegal Peserta Satu Sampai Enam Tidak Muncul Kata Ini Pasuk Paling Takut Kata Ini Nah Di Tujuh Sembilan Sepuluh Kata Ini Muncul Apa Yuk Pertama Tama Kalau Bisa Itu Bukan Bahasa Indonesia Ya Kalaupun Mau Diuruhkan Pertama Kedua Begitu Kalau Sudah Menyebut Pertama Tama Nanti Berikutnya Kedua Dua Ketiga Kata Kata Yang Takut Kan Muncul Di Tujuh Sembilan Sepuluh Mela Tidak Muncul Masya Allah Baik Kemudian Awliya Lapar Quran Berhentikan Awliya Latihan Yang Baik Terus Kan Iya Pinje Pinje Mikrofonnya Coba Baca Lagi Ya Ayyuh Pintu yang Bener Tadi Mestinya Taulat Sadida Itu Bagus Ini Bener Di Lombanya Tadi Gak Bapa Tapi Sudah Bagus Kemudian Yang Terakhir Proporsional Waktu Karena Kita Lomba Dibatasi Waktu Tadi Menutupnya Lebih Dari Waktu Yang Ada Tapi Sudah Luar Biasa Bagus Kali Putri Nilahana Gak Dikomentari Putri Bagus Jadi Manya Luar Biasa Ibu Dari Awal Sampai Akhir Mencapai Semua Hanya Tinggal Kata Pertama Tama Kemudian Kebiasaan Ini Yang Posit Juga Takutkan Mengucapkan Assalamualaikum Assalamualaikum Mestinya Assalamualaikum Nah Ya Jangan Jangan terbiasa Terbawa dengan Nada Tapi Bagus Semuanya Tentang Tentang Porsi Waktu Sama Dengan Tadi Aulia Di Mainage Diatur Dengan Baik Luar Biasa Untuk Semua Beserta Baik Begitu Berdoa 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 Sudah Baik Suaranya Yang Keren Doa Are You Ready Oh Kayaknya Udah Siap Banget Kira Kira Yang Bakal Menang Siap Si Saya Lihat Tampang Tampang Pada Tegang Tegang Banget Langsung Saja Saya Umumkan Dari Ketiga Dewan Juri Pada Hari Ini Tegal 1 Juli 2016 Dewan Juri Atas Nama Juri Pertama Husni Darojator Juri Kedua Sang Suk Huda Juri Ketiga Mohamed Sehun Kali Ini Sudah Memberikan Penilaian Secara Maksimal Dan Ini Tidak Bisa Diganggu Gugat Dan Bersifat Final Bersifat Final Siapakah Juara Satu Dua Tiga Dan Favorit Kita Mulai Dari Juara Tiga Tiga Dan Dan Dari Hasil Yang Sudah Diraih Dengan Total Nilai Dua Ratus Empat Puluh Kami Ucapkan Selamat Kepada Sahil Maulana Kemudian Langsung Saja Untuk Juara Kedua Dengan Total Nilai Dua Ratus Empat Puluh Tiga Beda Tiga Poin Dari Sahil Siapakah Dia Kami Menunjukkan Selamat Kepada Milatil Islamiyah Dari Masjid Sahlin Mujawidil Quran Tegak Siapa Yang Bisa Menjawab Siapa Aulia Aulia Namanya Aulia Mana Namanya Aulia Mana Saya Lulela Baik Saya Enak Benar Juara pertama Untuk AADC Ada Akademi Dai Cilik Win 2016 Juara Satu Ada Selamat Kepada Mariza Aulia Rosalind Kepada Mariza Aulia Rosalind Dari SD Depong Tengah Ya Matinya Satu lagi Yang gak Kesebut Jangan Kecewa Ada Satu Juara Favorit Ada Satu Juara Itu Karena Hasil Polling Dari Para Pendum Tadi Yang sudah Polling Adalah Mister Baggio Dan Yang sudah Menghitung Adalah Kita Semua Itu Namanya Mister Baggio Itu Untuk Juara Favorit Dengan Polling Tertinggi Grand Final AADC Ada Akademi Dari Cilik Win Tilia House Of Wijab 2016 Adalah Selamat Kepada Yang Panik Jauh Mutia Ariwa Kami Ucapkan Selamat Kepada Mutia Ariwa Sebagai Jualan Pemperni Dan Juara Pertama Kami Sebutkan Sekali Lagi Ada Marissa Aulia Rosalim Dari SD Depon Wetan 2 Kota Tegal Kemudian Juara Kedua Ada Bilatil Islam Dari Mas Dari Mujabedil Kurang Tegal Juara Ketika Sahil Maulana Dari SMP Negeri 10 Kota Tegal Dan Juara Favorit Adalah Mutia Arifah Dari SD Negeri Duku Tengah Bojong Kabupaten Tegal Kami Ucapkan Selamat O Krimi Tend Coz Tend 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa